Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mojib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala merabahaya malapetaka bencana dan bala Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya Rabbil Alamin Oke guys, kali ini kita akan mereaksen sebuah video Tapi sebelum kita reaksen gitu Saya nak tanya nih Buka puasa apa hari ini teman-teman? Apakah sudah siap ya di meja atau masih mencari-cari ya kan? Atau masih menunggu ya pesanan online dan lain sebagainya Akhir-akhir ini saya biasa berbuka puasa itu dengan yang biasa-biasa saja Tidak yang luar biasa Karena ya gak tau ya teman-teman Kalau saya buka puasa itu gak harus yang wah gitu Jadi memang kayak gimana ya Udah terbiasa gitu dari dulu gitu kan Paling cuma kurma, air, habis itu makan nasi, udah gitu Tapi ada juga Kalau dulu saya itu awal-awal ya Masih-masih muda lagi Masih-masih kecil lagi Itu kalau bulan puasa Itu udah semuanya dibeli Habis itu gak dimakan Jangan sampai kayak gitu teman-teman Karena itu kayak mubazir aja sih Kita beli mengikut hawa nafsu kita Sedangkan ketika kita selesai minum air saja Ataupun makan kurma Perut kita tuh udah kenyang Maka daripada itu teman-teman sekalian Jangan terlalu mengikuti hawa nafsu kita Mau beli ini, mau beli itu ya kan Sampai selesai gak dimakan Kan kasihan gitu Kan mubazir gitu Oke langsung saja guys Disini rasanya jadi mahasiswi asing di Indonesia Nah langsung saja guys Saya sudah penasaran bagaimana komentar mereka Jom kita tengok videonya Let's go Oke guys Ini daripada Rizal Kirdaus Like, share, komen, subscribe-nya guys Ini mungkin mahasiswa juga ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh My name is Omnia And I'm from Sudan Nama saya Nomiwati Saya dari Malaysia Hello, my name is Aisha I'm from China Nama saya Suat Saya dari Kamboja Oh Kamboja, oke Kalau sukanya itu banyak Tapi kalau gak sukanya itu Mungkin karena saya kurang tahu bahasa Indonesia Jadi agak sulit buat saya untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia Atau mungkin pas waktu dosen lagi ngomong dalam bahasa Jawa Itu agak kesulitan banget sih Oke, jadi ini pasti banget bahasa Indonesia-nya sudah ya Yang disuka itu Mungkin karena teman-teman Indonesia kan orangnya ramah-ramah gitu Jadi gampang deh Untuk teman I think the The thing I didn't like Is language I thought in English department We will use English language But The lecture will use Indonesian And also Javanese So it's Yeah, I don't like that And The thing I like Is the people here My classmates They are friendly They help me a lot Yang paling saya tidak suka Probably the language Because Because I find it a little bit hard to understand some of the stuff in class Like some lecturers And like Yeah, some presentation that are in Indonesian Sometimes I find it hard to understand So I have to take it to my room and then translate it So it's kind of like a long step for me to study And apa yang saya paling suka Itu Teman-teman Indonesia Ya, mereka suka bantu-bantu Oh, keren So, ya Mereka ada karakteristik yang Ya, baik Yang saya paling suka yaitu Teman-teman Orang Indonesia Baik-baik Suka membantu Dan Pokoknya Mengerti Apa yang Saya lagi hadapi Contohnya Kayak saya punya masalah Mereka Berikan solusi Oke Dan Hal yang saya tidak Suka Yaitu Like Everyone smoking Merokok Every place Dimanapun Ya, pasti itu Suka Merokok Walaupun Sudah tahu Kalau merokok itu Bahaya Makanan yang paling kamu suka Dan tidak suka di Indonesia Oke Apa ya Giza Kalau di Indonesia Pasti masakan padang Kenapa? Karena rasanya enak Yang paling suka Bakso Kenapa? Bakso Karena dulu pernah Makan bakso Tapi Ternyata Tidak cocok deh Banyak sih Yang saya suka Tapi awalnya Saya yang Juga Punya masalah Kalau Saya tidak bisa makan Makanan Indonesia Tapi lama-lama Saya bisa Dan Ada beberapa Yang saya suka Yaitu Kayak Bakso Oh suka Nasi paca Ah nasi Nasi Padang Oh nasi padang Dan Yang saya Tidak suka Yaitu Kayak Makanan-makanan Yang Campur-campur Nasi Nasi Campur Terlalu Terlalu Terong Terong Di mana saya Di Thailand Ada terong Tapi terong Tidak Sangat enak Sangat enak sekali Apalagi Setelahnya Ada terong Balado Ada terong Penyet Ada Banyak sekali Yang tidak bisa Saya sebutkan Ada terong Yang setelahnya Dimasak Yang coklat Manis Kayak gitu Enak banget Terong Terong Banyak sekali Terong Terong Goreng Juga Itu enak Banget Yang paling Tidak suka Yang paling Saya tidak Suka Ceker Ceker Oh iya Betul Karena Saya Tidak Tidak Saya Bukan Saya Tidak Tidak Saya Tidak Lihat Dura Dura Tidak Manga Dia Malah Sukanya Kayak gitu Ya Buah-buahan Ya Yang Yang paling Gak suka Olav The The sweet The sweet Like Dajanan Pasar Oke Cara kamu Untuk bisa Berteman Dan berkelompok Dengan Mahasiswa Indonesia Caranya Saya Pertama kali Saya akan Apa Saya Dekati Dulu Teman-teman Yang satu Jurusan Yang satu Jurusan Soalnya kan Kalau Saya bisa Akrab Sama teman-teman Yang satu Jurusan Jadi itu Mungkin Lebih Memudahkan Saya Untuk Kenal Sama Teman-teman Yang Di Jurusan Saya Tidak Beritah 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 Saya Beritah Beritah Itu kalau saya tidak lancar dengan bahasa Indonesia, jadi tolong mengerti, nanti di situ ada, kita membangun komunikasi di situ. Masalah terbesar kamu di sini itu apa sih? Masalah terbesar saya mungkin karena bahasa, salah satunya bahasa, bahasa Jawa. Selain bahasa? Apa? Mungkin tidak ada. Oh ya, rata-rata bahasa ya? Masalah utamanya bahasa ya. Saya akan mengatasi bahasa, dan, iya tahu, bahasa bahasa, kultur. Bukan karena kultur saya, di mana saya hidup saya, kultur saya berbeza. Alas itu kultur di depan. Dan, kemudian, ketika saya datang ke Indonesia, itu berarti seperti, seperti, Islam. Islam-Islam, tapi waktu saya kemarin di rumah itu Islam kurang gitu, like Islam gak lengkap. So waktu saya datang kesini, ya ini seperti banyak Islam gitu, so ya itu beda banget. Masalah yang terbesar awalnya masalah makanan, karena tidak bisa semua makanan yang disini saya bisa makan. Yang kedua yaitu mencari tempat yang tidak ada orang rokok. Iya rata-rata ngerokok, bener. Berapa wayang yang harus kamu keluarkan dalam satu bulan? Iya bener-bener, berapa ya? Berapa guys? Kalau saya sendiri biasanya saya akan menghabiskan lebih dari 1 juta. Ah, 500 ringgit lah, kira-kira. 1.500.000. Kalau untuk saya mungkin 4 miliar. Apa? 1.000 rupiah, iya. 4 juta? Iya. Banyak banget. Sekitar 2 juta beberapa, karena saya harus ke kampus 3 setiap hari, terus saya harus pakai uang grab, uang gitu, terus ya ini, itu ya ditambah. Rata-rata 2 juta. 2 juta ya, oke. Kalau kamu harus punya pilihan untuk bisa tinggal, kamu milih tinggal atau pulang? Saya ingin pulang ke negara saya, ya kalau sudah selesai kuliah, ya ingin pulang ke negara sendiri. Dirilah. Karena ya harus bekerja di negara sendiri. Di sini cuma buat belajar. Pulang ke negara saya. Betul. Ya, atau negara-negara yang lain seperti London atau apapun. Tapi bukan negara saya, bukan di sini. Dua di mana ya, Kak? Kenapa? Oh. Kan, like, karena saya gak cocok sama di sini, atau gak suka di sini banget. And also negara saya is not like, negara like depan atau is not maju, negara yang is not yet forward and not develop yet. So, yeah, I would rather go to somewhere like London atau Amerika atau mana pun. Saya pasti balik ke Kamboja, soalnya di negara, negara saya lagi like develop country, developing country, so. Oke, sudah berkembang. Jadi, butuh orang educatif gitu. Oke. Makanya saya mau membantu negara saya. Keren, keren, keren. Juga, karena keluarga-keluarga saya di situ makanya saya harus balik. Kalau kamu misalnya kamu jatuh cinta sama Indonesia, sikap yang kamu ambil, Aiz? Karena saya akan membantu negara saya ke negara saya. Oh iya, koh. Saya tidak bisa tinggal di sini. Mungkin untuk perjalanan, saya bisa tinggal di satu bulan, tapi saya tidak bisa tinggal di seluruh hidup saya. Kurang lama tinggal di Indonesia. Saya sudah menikah. Pasti. Kita pergi bersama di tempat seperti London. Oh, dia tetap bersih kuku dengan dia. Tapi bukan di sini. Prinsipnya, keren. Iya. Ya, saya pasti gak mau kalah sama pasangan saya. Saya pasti akan ngajakin dia untuk tinggal di Malaysia. Saya gak akan tinggal di sini. Semuanya bakal gitu. Kalau dia memang sayang sama saya, pasti dia akan ikut ke Malaysia. Ya, kalau dibalik. Kalau istilahnya kakaknya itu sayang sama saya, udah tinggal di Indonesia gitu kan? Tinggal balik aja kan? Pesan dan kesan kamu untuk mahasiswa yang akan kuliah di luar negeri, oke? Buat mahasiswa yang ingin kuliah di luar negeri, jadi kita sebelum ke negeri yang kita mau kuliah itu, kita harus cari tahu dulu gimana suasana atau gimana bahasanya gampang atau sulit mau dipelajari. Itu penting bahasa. Itu penting bahasa. Itu membuat orang percaya menjadi seorang lebih independen, tapi kamu juga harus, kamu harus, kamu harus, kamu harus berhati-hati untuk banyak perubahan dan masalah. Kamu harus berhati-hati. yönelur Bersan ya itu, pertama kita harus tahu bagaimana lingkungan di negara yang kita mau ke sana. Bagaimana orang-orang Bagaimana Culture disana Sehingga tidak Mengalami culture shock Yang bagaimana Harus balik ke negara sendiri Oke Sudah selesai videonya Dan itulah tadi ya Bagaimana istilahnya ekspresi mereka Dengan kuliah di Indonesia Seperti itu Jadi mereka sudah mengatakan Bagaimana dia Dengan makanan Dan terutama itu Memang kendalanya adalah Dalam segi bahasa Seperti itu Dan yang ditekankan lagi itu Banyak tempat-tempat Yang mungkin mahasiswa itu Gak suka rokok Tapi ya semua Mahasiswa cowok itu rokokan Pastilah gitu guys Oke jangan lupa guys Like, share, komen, dan subscribe Di CakMujibTV ya Teman-teman sekalian Dan saya Amin Undudri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Terima kasih buat teman-teman semua Yang sudah nonton video ini Dan itulah tadi Experience Daripada Studi ya Apa namanya Daripada mahasiswi Yang ada di Indonesia Tapi dari negara-negara luar Terima kasih Sampai jumpa Dan bagaimana pendapat teman-teman sekalian Silahkan komen di bawah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax